nah kemudian bila kita lihat seberapa sih hasilnya dari cairan yang kita buat tadi sahabat ya seberapa pekat seperti itu jadi seperti ini sahabat ya, tidak terlalu pekat saya juga mau coba mantap sahabat selamat pagi sahabat Bali Organi TV yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri sana yang ada di Malaysia, apa kabar? pagi ini sahabat, saya ingin memberikan satu tip sebagaimana cara merawat tanaman yang berumbi maupun tanaman yang memiliki rimpang seperti halnya yang sahabat bisa lihat di depan layar hp sahabat, yaitu disini ada ubi manis atau ubi cilembu kemudian disana juga saya tanam ada ubi jalar ungu, nah sahabat, jadi sahabat juga yang menanam jahe kemudian juga menanam lengkuas menanam, pokoknya tanaman yang berumbi dan berimpang disinilah saya ingin memberikan beberapa tips untuk bisa merawat tanaman sahabat karena apa? karena sahabat perlu tahu untuk merawat tanaman umbi tanaman rimpang kita tidak bisa melihat hanya satu bagian saja jadi disini sahabat kita tidak hanya memperhatikan masalah umbinya saja tapi juga disini kesehatan daunnya pun harus kita perhatikan karena umbi yang besar umbi yang sehat umbi yang tumbuh maksimal itu didapatkan dari daun yang subur seperti itu karena ini yang memasak nantinya makanan-makanan yang akan didapatkan dari si umbi melalui POC maupun dari ukupadat yang kita berikan oke tak ingin berlama-lama lagi agar tidak dianggap membosankan dan bertilih-tilih maka disini saya akan memberikan satu tips bagaimana cara merawat si tanaman ini dengan bahan yang pasti ada di dapur sahabat pasti ada oke sahabat sebenarnya apa yang saya lakukan sekarang ini adalah terinspirasi dari ayah saya sahabat jadi ayah saya dulu pernah menanam ubi jalar itu di luasan sekitar 500 meter persegi nah pada saat itu saya sering lihat sesuatu yang bagi saya saat itu agak aneh seperti itu jadi dulu ayah saya sering menggunakan kopi seperti ini nah kopi itu ayah saya dapat dari hasil ayah saya minum kopi jadi seperti itu jadi sisa-sisa kopinya itu kemudian disaring dan airnya dimasukkan ke dalam alat semprotnya kemudian dipakai menyemprot dari tanaman ubi kami saat itu nah saat itu saya agak ketawa karena saya belum mengerti saat itu mengapa ayah saya melakukannya tapi setelah saya dewasa saat ini saya jadi tahu mengapa ayah saya melakukan hal tersebut sahabat kemudian disini tentu saja kita gunakan kopi kopi yang benar-benar kopi asli seperti ini sahabat ini adalah kopi asli sahabat ya kemudian disini saya memodifikasi sedikit sahabat ya jadi saya gak begitu saja meniru seperti yang ayah saya dulu lakukan tapi saya modifikasi sedikit dengan memberikan susu seperti ini susu bubuk tawar tanpa gula seperti ini ke dalam ramuan yang akan saya buat sekarang dan sudah sering saya aplikasikan di tanaman khususnya tanaman umbi maupun tanaman terimpang nah kemudian cara membuatnya mengapa saya siapkan dua ini sahabat ya dua wadah gelas seperti ini karena disini cara untuk melarutkannya itu berbeda sahabat untuk susu kemudian untuk kopinya itu berbeda nah kalau untuk susu sahabat ya untuk susu langsung saja bisa kita tuangkan disini karena saya hanya akan membuat tiga liter saja tiga liter cairan untuk saya semprotkan maka disini saya hanya menggunakan sekitar satu sendok makan susu bubuk seperti ini sahabat atau sahabat di Malaysia sebutnya susu tepung kemudian kita bisa langsung tambahkan air putih biasa nah seperti ini diaduk sampai benar-benar larut semua larutan susunya disini sahabat jangan sampai menggumpal oke kemudian untuk menyiapkan kopinya nah disini sedikit beda nah untuk kopi disini saya hanya menggunakan karena ini nantinya kita buat 3 liter di alat semprotnya jadi saya menggunakan hanya sekitar setengah sendok makan seperti ini dan yang membedakan dengan ketika kita membuat susu ini kita harus memperlakukan dengan cara menyeduh dengan air hangat nah mengapa harus diseduh dengan air hangat karena begini apabila kopi ini kita langsung gunakan tanpa diseduh terlebih dahulu maka saya khawatirkan disini karena dulu juga kebiasaan ayah saya itu menggunakan setelah diseduh tapi saya mengambil kesimpulan bahwa setelah kopi ini diseduh dari banyak literatur yang saya baca ternyata pH-nya bisa lebih meningkat jadi begini sebenarnya kopi ini kopi ini sifatnya acid atau asam kita sudah tahu bersama kemudian ketika diseduh ternyata ada peningkatan dari pH sehingga kadar kasamannya bisa sedikit lebih baik kemudian mengapa juga saya harus menggunakan kopi apakah tidak ada alternatif lainnya karena ternyata kopi ini mengandung yang namanya itu kafein nah kafein ini sangat baik untuk perlindungan bagi daun tanaman kita sahabat karena disini kafein bisa mencegah terjadinya pertumbuhan jamur pada daun yang kedua bisa membasmi api atau kutu daun dan juga bisa membasmi yang namanya yang kita mitam itu apa namanya ya tungau sahabat nah sedangkan jenis hama tersebut yang saya sebutkan tadi itu berpotensi memiliki potensi untuk bisa menyerang tanaman kita sehingga lebih baik kita cenggah dengan hal yang terlihat sedikit agak aneh tapi benar-benar terbukti karena dibuktikan langsung oleh ayah saya dulu saya gak tau juga mungkin ayah saya kurang kerjaan waktu itu ya jadi karena ada sisa ampas kopi kemudian dimanfaatkan akan tetapi ternyata secara kebetulan hasilnya baik dan saat ini saya mencoba untuk mempelajari hal tersebut sahabat nah oke sahabat kopi sudah mulai dingin sehingga kita sekarang bisa saring kita saring menggunakan kain agar fungsinya apa karena kopi ini kan banyak ampasnya jadi ketika ampasnya itu masuk nanti ke alat semprot kita bisa macet sehingga baiknya kita saring dengan menggunakan kain kalau saringan biasa itu biasanya masih ada ampas-ampasnya yang masuk ke dalam mesin semprot kita alat-alat semprot kita oke sahabat hasilnya sangat terlihat sangat enak sahabat ya kemudian harumnya juga benar-benar nikmat kalau kita tambahi dengan pisang goreng atau ubi goreng luar biasa tapi saat ini kita berikan ini kepada tanaman ubi jalar kita sahabat nah kemudian sahabat sekarang kita masukkan ke dalam alat semprot kita nah kemudian kita lindungi dulu alat semprot kita agar tidak mudah rusak karena banyak yang bertanya kepada saya pak kok alatnya awet banget kayaknya bagus banget ya tergantung bagaimana cara kita merawatnya sahabat bila kita menggunakan POC-POC yang masih ada ampas-ampasnya seperti itu sebaiknya kita saring menggunakan kain seperti ini sahabat kita masukkan saja nah disini sudah ada air sekitar 2,5 liter lebih mungkin pokoknya kurang dari 3 liter sekarang disini kita tambahkan air sekitar 250 ml seperti ini sahabat ya kopi ini juga mengandung NPK sahabat sahabat bisa cek di mesin pencarian sudah dipercaya sejak dulu bahwa bahkan sudah diteliti bahwa kopi memang memiliki kadar NPK sahabat meskipun jumlahnya itu sangat kecil nah mungkin hal inilah yang menyebabkan secara tidak sengaja ayah saya membuat pupuk organik mungkin dari iseng-iseng atau seperti apalah saat itu karena saat itu saya masih kecil tapi saya masih ingat bagaimana ayah saya sering menggunakan kopi sebagai pupuk semprot seperti itu tidak hanya di ubi tapi juga di beberapa tanaman yang beliau tanam seperti itu nah oke sahabat kita bisa semprotkan setiap pagi sahabat ya setiap satu minggu sekali jadi jangan sering-sering sahabat karena apapun yang terlalu sering itu kurang bagus sahabat apalagi bila ada kopinya ada zat kopi disini kalau terlalu sering bisa mengakibatkan yang namanya overdosis kafein menurut versi saya karena saya pernah mencobanya menggunakan kopi jadi ketika saya mencoba sesuatu di kebun tidak selalu berhasil yang saya upload adalah yang berhasil sahabat saya pernah mengekstraksi kopi dengan dosis yang mungkin terlalu tinggi nah akhirnya tanaman saya malah menguning seperti itu nah ini yang saya harapkan sahabat berhati-hati apabila menggunakan kopi nah sahabat bisa menyemprotkannya di bagian atas dan juga di bagian bawah daun seperti ini sahabat nah kemudian bila kita lihat seberapa sih hasilnya dari cairan yang kita buat tadi sahabat ya seberapa pekat seperti itu kita bisa lihat ya nah sahabat kira-kira seperti ini sahabat jadi karena sudah disampurkan dengan 3 liter air jadi tidak terlalu pekat saya juga mau coba mantap sahabat nah oke sahabat cukup sekian video saya kali ini sahabat semoga menginspirasi dan sahabat tidak perlu takut untuk mencobanya karena sudah saya uji coba di kebun secara berkali-kali seperti itu intens jadi tidak usah khawatir akan akibat atau efek sampling yang diakibatkan dari penggunaan kopi dan susu ini di tanaman sahabat jangan lupa untuk selalulah berusaha untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen sokari sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati Terima kasih.